Mengenal Pahlawan Nasional Indonesia, F.L. Tobing Ferdinand Lumban Tobing, atau yang lebih dikenal dengan F.L. Tobing, lahir di Sibuluan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tanggal 19 Februari 1899. Ia adalah anak keempat dari sembilan bersaudara. Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing, dan ibunya bernama Laura Sitanggang. Pada usia lima tahun, F.L. Tobing dibawa oleh ayah angkatnya, yang bernama Jonathan Pasanea, ke Depok, dan disekolahkan di Sekolah Dasar Belanda di sana. F.L. Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stopia. Semasa menempuh pendidikan di Stopia, ia bergabung di organisasi Jong Batak, yang anggotanya adalah siswa-siswa Stopia, yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus dari Stopia pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Rumah Sakit Sipil Pusat, yang sekarang bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beberapa tahun kemudian, ia sering dipindah tugaskan. Pada tahun 1931, ia dipindahkan ke Surabaya dan ditugaskan di bagian penyakit dalam. Tahun 1935, ia dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli, yang merupakan tanah kelahirannya. Di daerah Tapanuli, pertama-tama ia ditempatkan di Padang Selimpuan, kemudian dipindahkan ke Sibolga, yang merupakan ibu kota keresidenan Tapanuli. Pada saat Perang Dunia II pecah, diiringin dengan peralihan kekuasaan di Indonesia dari Belanda kepada Jepang pada tahun 1942, memberikan pengalaman berharga bagi dokter Ferdinand Lumban Tobing. Pada masa pendudukan Jepang, F.L. Tobing diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Romusa. Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para pekerja Romusa yang dipaksa membuat benteng di teluk Sibolga. Ia melihat sendiri penderitaan saudara-saudara setanah airnya yang dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah, meski badan para pekerja sudah tinggal tulang yang dibalut kulit dan terus diperlakukan sewenang-wenang. Sebagai dokter, ia tidak lagi berpikir hanya untuk mengobati penyakit fisik, tetapi bagaimana caranya menggelorakan semangat untuk melawan penjajah. Ia kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Akibatnya, ia dicurigai dan termasuk dalam daftar orang terpelajar Tapanuli yang akan dibunuh oleh Jepang. Akan tetapi, ia lolos karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan. Oleh karenanya, FL Tobing diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pusat Tapanuli pada November 1943 atas jasanya yang telah menyelamatkan seorang polisi Jepang yang terluka tersebut. Di awal masa kemerdekaan, Dr. FL Tobing diangkat menjadi Residen Tapanuli sejak Oktober 1945. Namun, pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia dengan melancarkan agresi militer Belanda I dan II. Pada awal revolusi, Dr. FL Tobing berperan aktif mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, pada agresi militer Belanda II, Dr. Ferdinand kemudian diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur bagian Selatan. Ia pun memimpin perjuangan gerilya di hutan dan gunung. Selain itu, di masa-masa revolusi kemerdekaan, ia juga pernah menjabat beberapa jabatan penting kenegaraan seperti Menteri Penerangan, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Urusan Daerah, dan Menteri Kesehatan berupa Menteri Interim pada masa Kabinet Ali Sastra Ami Joyo pertama. Dr. FL Tobing meninggal di Jakarta 7 Oktober 1962 pada usia 63 tahun. Ia dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama pada sebuah rumah sakit di Sibolga. Pada tanggal 17 November 1962, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 361, Dr. FL Tobing dikukuhkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Terima kasih. dikukuhkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Terima kasih. 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 Terima kasih.